selamat menikmati kita bakal nge-review lagi 2 unit ya jadi gua langsung reviewnya 2 unit guys karena nanti di video selanjutnya gua bakal nge-review Nita di full buff japan guys tapi disini gua bakal nge-reviewnya di next dream karena dia ini kan masuk meta next dream ya jadi gua pengen lihat seberapa efektifnya si Nita ini guys ya tapi ya kalau dari Nita ini ya dari segi raw stat ya emang dribble shot passnya itu lumayan hitungannya gede guys ya cuman fisikalnya guys di nerf banget cuy ini ada kesengajaan atau apa gua gak ngerti ya tapi di nerf gitu loh jatuhnya jadi kayak agak kuring ya padahal offensivenya udah kuat banget ya tackle interceptnya juga udah lumayan gede tapi ya fisikalnya balik lagi guys kuring ya kan tapi kita bakal lihat aja nanti ya ada penalty area shooter jadi kalian nendang dari samping tuh udah pasti aman terpercaya ya gak sih ya udah pasti aman nah ini ada dartman style raiju falcon shot ada glide volley juga gua pasang ya ada 1-2 skill setnya udah dilengkapin ada skill block cancel ada tenacity lumayan ada 1-2 ren enhance lumayan ada tiger brand support sama penalti area master ya jadi nambah 10% kalo di penalti area sebenernya sih hitungannya statnya lumayan sih guys tapi yang bikin gue sayang itu ya kenapa kayak di nerf ya fisikalnya ya ini juga nih ini fisikalnya di hitungannya di nerf guys tapi kalo block sama powernya gak usah ditanya sih ini udah ku strong banget sih ya abis itu ada phantom bird hard defense hard defense nah ini yang akhirnya 100% guys jadi lumayan kuat ya raiju pas ada 1-2 ada tackle interceptnya 2 ya tackle nya cuma 1 tapi ya nah ini ini skill block cancel ya 1 ada nita heartland kevin oh deh banyak banget ya ada 20% ada direct hotline Dortmund ya aman dan Japanese player killer tackle nya sih yang agak diragukan sih sebenernya ya guys ya momentumnya 530 doang lagi aduh gue sebenernya agak takut sih eh bajunya kita pakai yang Endi ya Endi pakai Dortmund hei ada Alhamdulillah langsung aja kita review dua-duanya ya guys ya ikezok nah disini ditemenin sama mapren Yogi ya yoseh lagi sibuk-sibuk ya guys jadi kita ditemenin sama abangnya ya let's do the go kita lihat ya seberapa kuat ikezik ada yang komen ikezik ya ya halo halo ikezik enggak kepresan namanya bukan ikezik ya 81% dan tambahan lumayan gede sih ya playing god eh dia pakai Muller guys dia pakai itu ada Ken yang trauma kah oke ada nakamura disini gua mau pengen pakai nakamura dulu oke nakamura statnya tidak terlalu efektif ya waduh ini warnanya oke gua paham terima kasih lumayan ini dapat apa namanya hotline ya buset kenapa dimark begini bro eh terima kasih nah terima kasih kita cover dari Madrid aja ya oke siap ini Shinita kuat banget sih guys statnya bakal strong banget ya udah tambahannya gede banget ini 153 ribu ditambah ini ya gede ya hitungannya ya gede sih cuman nanggung loh yang nendang Tiger Brand di akhir wah kejauhan sih ini terlalu fatality sih animasinya sama kayak yang si sama Hyuga ya jadi kayak yuk ini ngelong Nita Aduh stat begalnya jelek co anjir oh tapi ini gede ya wah nggak kena sih kayaknya sini Wala Kita salah tebak Tidak Mati Kuat gak ya Ini yang gak kuat Gelok Wah ada musuh ternyata Kita penalti area Wih mirip sama Heartland ya Sama aja guys Oke Gue bakal sini dulu Sini dulu Untung tidak ada block skill ya Eh Dikasih lewat lagi loh Ya makasih Tapi ya Jatuhnya gitu sih guys Kayak statnya biasa aja sih Cuman 1-2 nya sih Brengsek sih guys Ini bisa ngebully sih Kita pake Pura-pura pake 1-2 Gue pengen liat Volley-nya sih guys Pengen liat Volley-nya ya Serahnya seribu Eh 140 ya tadi ya Ya Allah 140 ribu ternyata ya guys Ya Ya lumayan sih Cuman jatuhnya gak yang terlalu OP banget sih guys Biasa Weh anjing Mana lobolnya bang Sekali lagi Gak dapet lobol pala kau Tapi untungnya ada tenacity sih ya Untungnya ada tenacity sih guys Ini sih gak bakal Selamat sih ya Jadi enak sih Japan ya Gue kepikiran dia kayak bakal lebih efektif di japan sih guys Karena di japan itu nanti dia Bisa jadi backup striker gitu loh Bahkan dia bisa jadi playmaker ya Gue pengen masukin misugi Tapi kayaknya nanti aja ya Di match selanjutnya ya Di bone japanis aja ya Oke Tackle nya lumayan ya Si luical ya Itu kalau si Nini gak ngeliat ya Wah supportnya nyala terus cuy Asik sih ya supportnya nyala terus ya Supportnya nyala terus jadi enak Berapa persen tuh nih Seratus persen kan Buset Masih bisa lewat guys The fuck Bisa lewat begitu jadu Waduh Waduh Ini kelar sih guys Ini fun factnya adalah Akun ini baru dapet Zino guys Jadi agak lega ya dapet Zino kemarin ya Eh iya gue punya ide guys Ini 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 Salah gue Gue harusnya ngelewatin sih Sorry Sorry Oh iya gue mau ngeliat stat begalnya ya Eh stat ininya ya Wih anjing gede loh Gue gak naikin loh guys Gue gak naikin ininya loh guys Apa gue gak naikin passing sama dribblenya loh Gede loh tapi Tapi lawannya non jepanis sih Wah gak kuat Sona Teme biru sih soalnya ya Oh gak bisa dong Nah itu dia Walah Ada pasca Bejir gue gak ngeliat Kita wantu gak sih Oke Sumpah gue gak ngeliat pasca Guys Oke Kita berhasil lewatin Langsung aja penalty reshooter Mungkin si Iya sih Terlalu easy sih Buat lawan si Ini terlalu easy ya Buat lawan si Muller ya Gue penasaran Mau lawan si Zino guys Nanti gue coba lawan Zino ya Zino dengan bond ini ya Eh gue penasaran sih Ngadu dribble ya Ngadu dribble sama Schneider ya Semoga di match upin sih Ah cakep banget I love you Yogi Harusnya sih ada ininya sih Wah dribble Ini tackle-nya sih Problem sih guys Tackle-nya problem sih Anjir Uh Kuat anjir The fuck Lewat Nita masih bisa nendang nih guys Kalau dikasih lewat ya Ini yang merah yang mana ya Gue lupa aja Heartland sih ini Ah kalau dia ada terbang-terbangan sih Sakit banget ya Arigato loh Masih lewat loh Ini Tenacity lagi Tenacity ya Stamina sih gitu Ntar gue coba A2 sama Zino sih ya Gelok Babang Muller Babang Muller menyatakan Tidak Kau tidak boleh menjebolkan Waduh Siapa lagi yang bisa nendang guys Oh gue tau Oh gue tau Nih Lewikal Buktikan merahmu Lewikal Ini ada hotline nih Wah kuat gak ya Penasaran sih gue Ayo Gue pengen ngadu block cuy Ya udah Oke full power masih ada Abis Staminanya Jadi udah gak bisa Kapa-kapa Ya Nita Di Dortmund Lumayan aja sih guys Gak yang OP ya Tapi Tiger Brand ya Sebenernya bagus banget loh Intercept tackle Apa ya Intercept blocknya tuh Bagus banget ya Cuman problemnya itu Adalah ya Si Tiger Brand ini 3 tacklenya anjir Intercept blocknya kuat gitu loh Waduh Gue agak ragu sih ya Sebenernya ya Ntar penilaian Gue taruh di kolom chat aja ya Gue pengen lawan Zino dulu guys Coba ya Aduh Jadi kayak ragu sih Bener sih Kita cobain dulu ya Ini kan kita pake Zino ya Zino lawan Nita guys Coba Oke 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 Waduh Lawannya Ini langsung Nah ini sebenernya ya 3 Brand bakal dibully banget sih Amanita sih guys Nah kita coba shot ya Kita langsung shot aja Seberapa kuat Lawan Zino Bener-bener bisa menang Tapi tipis ya guys ya Ya gue bakal coba Comment nanti kalian liat aja guys Gimana menurut kalian Oke Segitu aja untuk video kali ini Thanks for watching and Cheers guys Bye bye guys ya Sub indo by broth3rmax